I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more La Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Inter kini semakin dekat untuk lolos ke piala dunia antar klub yang akan dimainkan pada tahun 2025 Benua Eropa mempromosikan 12 tim dan tim yang sudah dipastikan lolos ke piala dunia antar klub adalah Chelsea sebagai juara Liga Champions pada tahun 2021 Real Madrid sebagai juara Liga Champions pada tahun 2022 Manchester City sebagai juara Liga Champions pada tahun 2023 Bayern dengan 90 poin dan PSG dengan 70 poin serta ditambah klub yang akan memenangkan Liga Champions pada tahun 2024 ini Inter sendiri saat ini sudah mengumpulkan 65 poin dan hampir dipastikan juga lolos ke piala dunia antar klub Beberapa perubahan pada susunan pemain Inter akan dilakukan pada pertandingan melawan Roma yang merupakan pertandingan kedua dalam kurun waktu beberapa hari setelah mereka mengalahkan Salzburg di Liga Champions Menurut Sky Sport, pelatih Inter Simone Inzaghi akan kembali memainkan barela Acerbi, Turam dan Di Marco dari menit pertama pada laga melawan Roma Senin dini hari nanti Dilansir FC Inter 1908.it Pendapatan komersial Inter terus bertambah Inter sendiri mengumumkan hal ini dalam dokumennya kepada investor mereka Pendapatan untuk musim 2023-2024 adalah sekitar 71 juta euro Artinya, 18 juta euro lebih banyak dibandingkan musim 2022-2023 Ini terjadi berkat kontrak satu tahun dengan Perman Plus untuk bagian depan seragam tim utama dan pembaruan dengan Nike yang berlaku hingga 2031 dengan biaya meningkat sebesar 70% Portofolio juga bertambah pada September 2023 berkat kesepakatan dengan sponsor belakang baru yaitu Upower hingga tahun 2027 Sementara itu, Nerazzurri juga mengumumkan bahwa saat ini negosiasi sedang dilakukan untuk mengumumkan perjanjian komersial baru yang akan meningkatkan angka 71 juta euro tersebut Kepada CalcioStyle.it, Paolo Bonolis mengatakan di Milan Mourinho akan menjadi idola selamanya setelah apa yang dia lakukan bersama Inter pada tahun 2010 silam Lukaku adalah masalah yang berbeda dibandingkan dengan Mourinho situasinya rumit dan sejujurnya tidak menyenangkan Para penggemar Inter akan melampiaskan kekecewaan mereka kepada Lukaku Saya sangat menyukai Fratesi Dia akan diberikan ruang paling tepat berdasarkan mekanisme tim Saya rasa dia bukan sekedar pengganti Barela atau sebaliknya Setelah mencetak gol pertamanya di Liga Champions dalam kemenangan Feyenoord atas Lazio Striker Feyenoord Santiago Jimenez tidak merahasiakan bahwa suatu hari nanti ia ingin bermain di Italia Kepada Mediaset Infinity, Striker Feyenoord ini yang beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Nerazzurri mengatakan Seri A adalah turnamen yang sangat kompetitif Siapapun ingin bermain di Italia Saya memiliki paspor Italia berkat asal-usul ayah saya Kepada La Presid.it, mantan Presiden Inter Masimo Moratti berbicara tentang laga Inter Roma dengan mengatakan Para penggemar selalu bebas melakukan apa yang mereka inginkan Asalkan semuanya tetap legal Itu sesuatu yang bisa mengganggu pemain Tapi menurut saya Lukaku bisa dengan mudah menolak bermain untuk menghindari hal yang tidak menyenangkan Ini bukan pertama kalinya pelatih Roma Jose Morino tidak bisa duduk di bangku cadangan Karena diskualifikasi pada saat melawan Inter Saya tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak Namun saya selalu berada di sisinya Davi Klasen dalam podcast Cor Pocas Yang disiarkan di saluran Youtube Belanda FC AFK Kan mengungkapkan alasannya meninggalkan Ajax dan bergabung dengan Inter Ajax mengambil jalan lain saat itu Itulah alasan mengapa saya juga mengambil jalan lain Ajax tetap menjadi klub saya Tetapi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sana Kata Klasen Ivan Ramiro Cordoba dalam sebuah wawancara dengan Das mengatakan Inter tentu saja sangat kuat Kita berbicara tentang sebuah tim yang terus berkembang Dari tahun ke tahun Anda dapat melihat bahwa para pemain Inter merasa kuat Lawan juga merasakannya Anda tahu bahwa menghadapi Inter berarti Anda menantang wakil juara Eropa Tentu saja Inter berpeluang besar untuk memenangkan Scudetto musim ini Dibandingkan musim lalu Squad Inter telah mengalami beberapa perubahan Namun Fondasinya tetap ada dan sangatlah naif jika tidak berpikir Untuk mencoba lagi mencapai final Liga Champions musim ini FC Internews.it mengabarkan bahwa San Siro sedang mempersiapkan penyambutan dengan sekitar 30 ribu peluit Untuk menyambut kembalinya Lukaku ke Milan Namun rencana Kurva Nord tersebut kini tampaknya akan berubah Hal ini setidaknya dapat dipahami dari cerita yang dipublikasikan di halaman Facebook resmi Kurva Nord Satu lagi pelecehan, peluit dilarang 10 ribu di Florence OK 2 tahun lalu Hukum tidak sama untuk semua orang Tulis Kurva Nord Laga Zeta dello Sport melaporkan bahwa Laga Inter Roma semakin dekat dan pelatih Simone Inzaghi Harus merelakan dua pemainnya absen seperti biasa Juan Cuadrado belum masuk dalam squad Ia masih dalam masa pemulihan dari peradangan tendon Achilles kaki kirinya Waktu pemulihannya semakin lama Namun pelatih Simone Inzaghi berharap dia dapat kembali bermain pada pertandingan tandang melawan Atalanta Atau pada pertandingan tandang Liga Champions melawan Salzburg Waktu yang sama juga diharapkan untuk kembalinya Marco Arnautovic Arnautovic mendapatkan respon positif dari terapi yang dilakukannya Dan dia dapat mempercepat waktu pemulihannya sekitar 10 hari dibandingkan dengan perkiraan awal Dilansir FC Inter 1908.it Dalam acara Bobo TV Antonio Casano mengatakan Lukaku mengatakan alasannya pergi dari Inter karena tidak bermain sebagai starter di final Liga Champions musim lalu Tapi menurut saya Zeko lah yang harus bermain dan dia pantas bermain sebagai starter Nerazzurri telah memberikan pengorbanan besar untuk Lukaku Namun dia bernegosiasi dengan Milan dan Juve dan kemudian tidak memberikan penjelasan apapun kepada Inter Lukaku, hindari bicara, bencana sudah terjadi Kami fans Inter bahkan tidak menjelek-jelekan orang seperti Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.